Terkait kasus lainnya, KPK menggeledah kantor DPR-DDKI Jakarta. Penggeledahan ini terkait dugaan korupsi pengadaan lahan di Pulau Gebang, Jakarta Tibur. Penyidik KPK menggeledah dan mengumpulkan bukti di kantor DPR-DDKI terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulau Gebang. Penyidik KPK juga sudah memanggil sejumlah saksi seperti mantan anggota DPR-DDKI fraksi Gerindra M. Taufik, pegawai BPN, pegawai BUMD, pihak swasta, hingga notaris. Dari hasil penggeledahan di DPR-DDKI Jakarta, KPK menemukan bukti elektronik terkait proses pembahasan dan persetujuan penyertaan modal perubdasaran Najaya untuk pengadaan tanah di Pulau Gebang. KPK sudah memeriksa sejumlah saksi dan menetapkan tersangka, tetapi belum merilisnya ke publik. Dari penggeledahan ini, tim ini di KPK mendapatkan beberapa dokumen dan juga bukti elektronik terkait dengan proses pembahasan dan persetujuan penyertaan modal pada perusahaan hukum daerah SJ di DPR-DDKI Jakarta yang kemudian dipergunakan, salah satunya dipergunakan untuk pengadaan tanah di Pulau Gebang. Kami pastikan ketika nanti proses penyertaan ini cukup, kami akan menemukan siapa saja yang terkait sebuah pesaksa konstruksinya dan juga termasuk rugian keuangan negara yang berapa. Tetapi memang kemuliaan diduga bisa mencapai ratusan miliar. Soal penggeledahan oleh KPK di gedung DPR-DDKI Jakarta pada selasa malam, Ketua DPR-DDKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mendukung proses penyelidikan yang tengah dilakukan Komisi Pemerintasan Korupsi. Ia mengatakan seluruh proses penganggaran yang ada di DPR-DDKI dilakukan secara transparan dan terbuka untuk kobo.